Hilang selama 4 hari, seorang pensiunan polisi di Tasik Malaya, Jawa Barat ditemukan tewas di dalam parit. Polisi masih menyelidiki apakah korban meninggal dunia karena dibunuh. Jenazah pensiunan polisi berinisial ES, usia 65 tahun ditemukan di dalam sebuah parit di kampung Balekamang, Desa Cikunir, kecamatan Singaparna, Tasik Malaya, Jawa Barat pada minggu kemarin. Sebelum ditemukan tewas, korban yang merupakan warga asli Desa Cikunir sempat menghilang selama 4 hari. Terakhir, korban menjemput anaknya dan tidak langsung pulang ke rumah karena hendak pergi ke sawah. Untuk memastikan penyebab kematian korban, jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara menurut Kepala Desa Cikunir, pasca pensiun korban diketahui bekerja sebagai tukang ojek dan tidak memiliki riwayat penyakit bawaan apapun. Sementara menurut Kepala Desa Cikunir, pasca pensiun korban diketahui bekerja sebagai tukang ojek dan tidak memiliki riwayat penyakit bawaan apapun. Kepala Desa Cikunir asli, pensiunan polisi. Pensiunan polisi, sudah berapa lama katanya Pak, hilangnya Pak? 4 hari, jamis, 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 sabtu, minggu baru ketemu. Punya riwayat apa Pak? Tidak ada, menurut istrinya barusan dengan inapis, sudah panjang lebar, tidak punya jantung, bawaan, tidak punya. Hari Kamis habis jemput anaknya yang di SMA itu, beliau tidak pulang ke rumah, motornya dibawa sama anaknya, mau kesawanya kan di belakang sini. Dia mau kesawanya, hilang kan.